Juara Liga 2 Indonesia, babak belur dalam 3 laga awal di Liga 1 Juara Liga 2 musim lalu, PSBS biak tidak bisa menghadapi tekanan di BRI Liga 1 Indonesia, atau tepatnya kasta tertinggi sepak bola Indonesia, klub promosi dan juara Liga 2 tersebut, tidak meraih 1 poin pun, dalam 3 laga awal mereka di Liga 1 musim ini, bahkan, pada laga awal PSBS biak harus menerima kekalahan lebih dari 2 gol. Bermodal juara Liga 2, dengan skuad yang cukup menterang, PSBS biak tidak merombak total pemain mereka, jelang kompetisi Liga 1, malah klub berjulukan Badai Pasifik ini, menambah beberapa pemain baru, untuk membuat skuad mereka kian dalam, namun, hal tersebut tidak bisa membuat PSBS biak berbicara banyak di Liga 1. Pada laga perdana, PSBS biak langsung menghadapi juara bertahan Persib Bandung, di mana PSBS biak harus menyerah dengan skor 4-1, kemudian pada partai kedua, saat menghadapi PSM Makassar, PSBS biak kembali mengalami kekalahan dengan skor 2-1, dan pada pekan ketiga, PSBS kembali dikalahkan oleh PSIS Semarang, dengan skor 1-0. Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh PSBS biak, jelas menjadi warning tersendiri bagi mereka, jelas, posisi PSBS biak saat ini berada di zona degradasi, dengan 0 poin, maka peluang mereka kembali ke kasta kedua Liga Indonesia pun terbuka, andai Badai Pasifik ini, tidak segera berbenah. PSBS biak memiliki kesempatan untuk memperbaiki performa mereka, jelang pekan keempat, di mana ada waktu 20 hari, yang bisa dimanfaatkan oleh tim pelatih PSBS biak, jelang menghadapi Persija Jakarta.